St. Petersburg di Rusia akan segera memiliki gedung pencakar langit tertinggi kedua di dunia. Strukturnya akan disebut Lactacenter II dan tingginya 2.306 kaki. Kabar gedung baru ini terkuat setelah Ketel Kollektiv, sebuah firma arsitektur Skotlandia mengumumkannya pada 25 Mei bulan lalu. Burj Khalifa di Dubai adalah gedung tertinggi di dunia, berukuran hingga 2.717 kaki. Tetapi Lactacenter II akan menjadi yang terdepan dalam aspek lain. Ini akan menjadi galeri tontonan tertinggi di dunia, tepat di lantai paling atas pada ketinggian 1.936 kaki. Jadi, jika Anda mencari pemandangan terbaik di dunia, ini akan menjadi yang terbaik di masa mendatang. Gedung baru di Rusia akan berukuran 2 kali lipat dari Empire State Building di New York. Jadi, Anda sudah tahu bahwa pemandangannya akan menakjubkan. Alasan mengapa ini disebut Lacta II karena sudah ada Lacta Center di St. Petersburg, Rusia yang notabene merupakan gedung tertinggi di Eropa. Ini rumah Gazprom yang merupakan perusahaan energi Rusia. Gedung Lacta yang baru diharapkan akan dibangun di pinggiran St. Petersburg. Menurut desainer utama Kettle Collective yaitu Toy Kettle, ide menara ini terinspirasi oleh sebuah bentuk energi. Para desainer dengan hati-hati mengembangkan desainnya dengan cara yang estetik dan fungsional. Sebelumnya, Rusia juga sudah memiliki Lacta Center gedung pencakar langit 87 lantai yang dibangun di pinggiran Lacta di St. Petersburg, Rusia. Berdiri setinggi 462 meter atau sekitar 1.516 kaki. Center Lacta adalah bangunan tertinggi di Rusia dan juga bangunan tertinggi di Eropa serta bangunan tertinggi ke-16 di dunia. Lacta Center juga merupakan struktur tertinggi kedua di Rusia dan Eropa di belakang menara Ostankino di Moskow. Gadung ini dibangun sejak 30 Oktober 2012 dan selesai pada 29 Januari 2018. Terima kasih telah menonton!